BOS, yang doyan jajan Chinese food, kudapan yang satu ini pasti akrab banget di lidah. Apalagi jenisnya ada banyak banget bos, dari yang kelas bintang 5 sampai jajanan kaki 5. Rasanya yang gurih, lezat, serta ukurannya yang mungil, gak bakal bikin kekenyangan. Pas banget kan buat yang lagi diet? Gak cuma endes rasanya, ternyata bisnisnya juga bikin cuan bos. Siapa sih yang gak tau dimsum? Mau tau cara jitu kami dalam berbisnis? Ikuti terus, cuan bos! Yes, usaha menu yang masih sodaraan sama siomai ini, ternyata sangat menjanjikan bos. Boleh banget dong kalau kita belajar langsung dari ahlinya. Sekalian kita kulik nih, gimana jurus-jurusnya biar jualannya berhasil. Pabrik dimsum milik Pak Teguh dan Budila ini berlokasi di kawasan Mekarjaya, kecamatan Sukmajaya, Kota Madiya, Depok. Dimsum yang diproduksi di sini banyak banget ragam macam toppingnya bos. Ada dimsum mix, dimsum mozzarella, pangsit goreng, dimsum nori, tahu bakso, kebab, dan masih banyak lagi. Ehm, gimana? Udah pada ngiler belum nih sama rasa dan potensi cuannya? Hebatnya lagi bos, walaupun rasanya lazis, tapi harganya gak sadis bos, alias murah banget. Eits, harga boleh murah, tapi kualitas tetap jadi yang utama. Dimsum di sini juga dibikin fresh setiap hari. Dimsum yang kami produksi ini dimsum halal, sudah ada sertifikat halalnya. Kami punya 20 lebih distributor atau stokis yang tersebar di Sumatera, Jawa, sampai Bali. Nah, salah satu kunci utama sukses berbisnis adalah memegang teguh prinsip dasar loyalitas bos. Maksudnya, pelaku bisnis harus punya komitmen kuat untuk menjalankan usahanya secara menyeluruh. Makanya, biar makin lengkap ilmunya, sekalian aja kita intip dapur pembuatan dimsumnya. Ini dia nih, tempat aneka macam dimsum tadi diolah. Meskipun bentuknya kecil dan mungil, ternyata pembuatan dimsum butuh banyak step, bos. Mulai dari bikin adonan isian dimsum dari daging ayam berbumbu, membungkusnya dengan kulit lumpia, menambahkan aneka jenis topping yang menggoda selera, hingga proses terakhir, yaitu pengukusan bos. Satu hal yang wajib dijaga di dapur adalah soal kebersihannya, bos. Agar setiap produk yang dihasilkan terjamin kualitas dan higienitasnya. Tuh, 35 orang karyawan yang bekerja di sini, wajib pakai penutup kepala, masker, dan sarung tangan. Widih, tangan masnya cepat banget kerjanya. Sat-sat-sat-sat banget ya, bos. Oh iya, penasaran nggak dengan komposisi bahan yang bikin dimsum di sini jadi super yummy? Nah, ini dia rahasianya. Jadi, dimsumnya pabrik dimsum itu dimsum premium, karena komposisinya kami menggunakan 93%nya itu daging ayam, dan hanya 7% itu tepung dan bumbu. Setiap hari kami memproduksi 30 ribu dimsum. Wow, mantap! Kalau seharinya terjual 30 ribu potong dimsum, artinya dalam sebulan ada sekitar 900 ribu potong yang ludas. Cuan banget nggak sih, bos? Eits, tapi jangan cuma ngebayangin banjir cuannya doang, bos. Tetap aja ada masa-masa sulit yang harus dijalani pak teguh dan istri, sebelum bisnisnya sukses besar seperti sekarang. Mulai dari keterbatasan tenaga, karena memulai semua dari nol, mau nggak mau semua harus dijalani sendiri, bos. Nggak mungkin dalam waktu singkat bisa merekrut banyak orang sekaligus. Jadi intinya, pelajari semua hal dari seluk-beluk usaha yang mau kita jalani. Lumayan berat sih, bos. Tapi kalau ada niat, pasti ada jalan kok. Bener kan, Pak Teguh? Dari yang awalnya aja, dulu saya kerja. Saya kira usaha itu enak. Ternyata pas saya jalanin, lumayan juga. Pas di saat kita kerja itu, kita cuma fokus terhadap apa yang kita kerjakan aja. Sedangkan waktu usaha, saya harus ngerangkap istilahnya jadi orang yang produksi juga, kemudian jadi bagian finance juga, jadi operasional juga, kemudian harus promosi juga, harus jualan juga. Dari situ berarti semua hal itu memang harus kita pelajari dan kita kuasai. Yang namanya rezeki, nggak bakal tertukar, bos. Asal bisnis kita jalankan dengan jujur, dan punya daya saing yang sehat di pasar, pasti satu demi satu kendala akan muncul jalan keluarnya. Misalnya nih, di jaman serbat sosmed seperti sekarang, promosi via media sosial bisa digenjot gaspol, bos. Marketingnya memang menyasar kaum pecinta ngemil, yang hobi berselancar di dunia maya. Jadi buat teman-teman yang berjualan, jangan putus asa, karena siklusnya itu selalu kita hadapi, setiap tahun itu pasti kita hadapi masalah-masalah yang sama. Buah kesabaran dalam menjalani proses jatuh bangun, sekarang udah terbukti, bos. Tuh, lihat aja, order online-nya nggak berhenti datang. Kurir-kurir online keluar masuk bawa orderan terus, bos. Hihihi, mantap! Nah, kalau udah gemes pengen icip dimsum buatan Pak Teguh dan Budila, monggo order aja, bos. Pabrik dimsum ini udah buka sejak jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Buat kalian yang mau berbisnis, modal itu bukan cuma uang loh, butuh niat, tenaga, ilmu, dan kemauan untuk belajar terus-menerus. Dan yang penting, Cuan Bos!